Hingga hari ini, pemeriksaan terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh warga negara Arab Saudi terhadap istri sirinya belum sepenuhnya dilakukan. Tim khusus pendampingan pemeriksaan dari pihak kedubes Arab Saudi belum kunjung datang, meski telah dijadwalkan berkali-kali. Sebelumnya tersangka bernama Abdul Latif Ibrahim, warga negara Arab Saudi secara keji telah membunuh istri sirinya dengan menyiram air keras ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dipukul, diikat, hingga mulutnya dibalut lakban setelah dicekoki air keras pada Sabtu dini hari lalu. Korban ditemukan dalam kondisi kritis di teras rumahnya, di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia di RSUD Cianjur saat akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, karena korban mengalami luka bakar 90 persen. Karena ini terkait dengan warga negara asing, tentunya pendampingan dari kedutaan negara asal juga menjadi sebuah hal yang harus juga dilatarakan. Kita juga menghargai hak ketertangkan dan menghadapkan, melepaskan prinsip ajas padu gata-gata masalah. Jadi kita harapkan hari ini bisa kita akan ungkap kedatangan-kedatangan dari tersah. Ini direncanakan akan ada pendatangan dari pendamping, dari kedutaan, mudah-mudahan hari ini bisa dilakukan maulisan terhadap tersangka. Motif pembunuhan berencana ini diduga dipicu karena tersangka, merasa sakit hati dan cemburu. Kini, tersangka masih mendekam di tahanan Polres Cianjur setelah sebelumnya berhasil ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat akan kabur ke negara asalnya. Tersangka dikenai pasal berlapis dan terancam hukuman mati.